Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan update harga sepeda listrik semua merek terbaru ini di tanggal 8 Juli atau hari Senin ya sekarang jam 6-6-8 Juli Nah untuk lokasi berada di Transmat Yasmin Bogor Oke sebelum ke video ini orang kebaiknya teman-teman untuk like video ini dan subscribe bentuknya biar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini dan semoga bermanfaat untuk yang pertama disini ada dari brand Pacific ini ada tiga warna ini untuk tipenya Pacific airbag Ventura R3 ini untuk harganya 4.800.000 ini untuk bahan keranjangnya dari plastik dan untuk modelnya seperti ini ini ada warna orange biru dan ungu dan lanjut di belakangnya disini ada dari brand Genio ini untuk tipenya Genio IS-10X3 ini untuk harganya 4.990.000 ini untuk bahan keranjangnya dari besi untuk spion dan lain-lain ada disini ya untuk modelnya seperti ini ini sudah start shop engine dan lanjut di sebelahnya ini yang roda 3 ini ada dari brand Genio untuk tipenya Genio e-bike Watton XP1 ini untuk harganya 10.500.000 untuk modelnya seperti ini ini masih kunci biasa dan lanjut di belakangnya disini ada dari brand Celis ini untuk tipenya selis bangong ini untuk harganya 4.462.500 dan untuk bahan keranjangnya ini dari besi untuk modelnya seperti ini ini masih pakai kunci biasa si anak kunci dan lanjut di sebelahnya disini ada dari brand Celis ini untuk tipenya Celis Gemini untuk harganya 5.200.000 untuk modelnya seperti ini ini untuk bahan keranjangnya dari besi dan ini sudah termasuk box yang di belakang sini atau box penyimpanan ini masih pakai anak kunci teman-teman dan lanjut di sebelahnya disini ada dari Pacific untuk tipenya Pacific e-bike Synchros 8.0 ini untuk harganya 9.800.000 dan untuk modelnya seperti ini ini ada warna hitam ada warna buru dan warna merah ini masih pakai anak kunci untuk modelnya seperti ini dan lanjut di sebelah sini ada dari brand United ini untuk tipenya United i-bike Dresden 2.0 ini untuk harganya 7.750.000 dan ini untuk keranjangnya bahan keranjangnya dari besi untuk modelnya seperti ini ini sudah startup engine dan di sebelahnya di sini ada dari United i-bike Salvador Prime ini untuk harganya 7.750.000 dan ini untuk bahan keranjangnya dari besi untuk modelnya seperti ini ini warna orange sama warna biru ini untuk kuncinya masih pakai anak kunci modelnya seperti ini dan lanjut di sebelahnya ada dari United ini untuk tipenya United Dresden Dresden 6 ini untuk harganya 7.350.000 untuk modelnya seperti ini ini ada warna orange dan warna pink ini sudah startup engine dan lanjut di sebelah sini ini ada dari band Genio untuk tipenya Genio e-bike ISN X2 ini untuk harganya 5.490.000 dan untuk bahan keranjangnya ini dari besi dan ini untuk spesifikasi lengkapnya dan untuk 3 item ini sama beda di warna saja untuk modelnya seperti ini dan lanjut di sebelah sini ini ada dari Genio untuk tipenya Genio Atura untuk harganya 4.100.000 ini untuk bahan keranjangnya dari besi dan untuk spesifikasi lengkapnya sebagai berikut teman-teman bisa screenshot saja dan untuk modelnya seperti ini ini untuk dua item ini sama dan di sebelahnya disini ada dari brand Genio ini untuk tipenya Genio e-bike ISN SL1 ini untuk harganya 4.750.000 dan ini untuk bahan keranjangnya dari besi dan untuk modelnya seperti ini dan ini sudah Sarto Penzin dan lanjut di sebelahnya disini ada dari brand Genio untuk tipenya Genio Atura S1 ini untuk harganya 4.900.000 ini Genio itu sama ya dari brand United juga ini untuk bahan keranjangnya dari besi untuk modelnya seperti ini ini warna hijau stabilo ini masih pakai anak kunci dan lanjut di sebelah sini ada dari brand United ini untuk tipenya United Dresden 6 atau P1 ini untuk harganya 7.350.000 ini untuk bahan keranjangnya dari besi dan untuk spesifikasi lengkapnya sebagai berikut dan ini untuk pilihan warnanya dan untuk modelnya seperti ini ini masih oh ini sudah ini juga apa Startup Engine dan lanjut di belakang sini ada dari brand Celis ini untuk tipenya Celis Rinzani ini untuk harganya 4.060.000 dan ini untuk spesifikasi lengkapnya ini untuk bahan keranjangnya dari besi dan untuk modelnya seperti ini ini masih pakai anak kunci dan lanjut di sebelah sini dan lanjut di sebelah sini ada dari brand United ini untuk tipenya United Ibex Salvador Prime ini untuk harganya 7.750.000 ini masih pakai anak kunci dan untuk bahan keranjangnya ini dari besi untuk modelnya seperti ini dan untuk pilihan warnanya dan lanjut di sebelahnya disini ada dari brand United ini untuk tipenya United dari Ibex Salvador SE ini untuk harganya 7.250.000 ini untuk bahan keranjangnya dari besi dan untuk spesifikasi lengkapnya sebagai berikut dan untuk modelnya seperti ini ini yang 4 item ini sama dan ini sudah startup engine dan lanjut di sebelah sini ada dari brand Genio ini untuk tipenya Genio IS10 X3 ini untuk harganya 4.990.000 dan ini untuk bahan keranjangnya dari besi dan untuk modelnya seperti ini dan ini sudah startup engine dan lanjut di sebelahnya sini ada dari brand United untuk tipenya United Ibex Salvador 2.0 untuk harganya 7.750.000 dan untuk bahan keranjangnya ini dari besi dan ini untuk spesifikasi lengkapnya untuk modelnya seperti ini ini ada warna abu-abu dan warna merah marun dan ini sudah startup engine dan lanjut di sebelah sini ada dari brand United untuk tipenya United Ibex Dresden ini untuk harganya 6.500.000 ini untuk bahan keranjangnya dari besi ini untuk modelnya seperti ini ini untuk 3 item ini sama beda di warna saja ini sudah start stop engine lanjut di sebelahnya masih dari brand United ini untuk tipenya oh sama ini yang Dresden juga ini untuk 5 item ini sama beda di warna saja lanjut di sebelah sini ini ada dari Genio untuk tipenya Genio Ebaik IS10 S1 ini untuk harganya 4.390.000 ini untuk bahan keranjangnya dari besi dan untuk spesifikasi lengkapnya sebagai berikut dan untuk modelnya seperti ini ini ada 2 warna ini sudah start stop engine ini sudah start stop engine dan lanjut di sebelah sini ada dari brand selis ini selis mandalika ini untuk harganya 3.780.000 dan untuk bahan keranjangnya ini dari besi dan ini untuk spesifikasi lengkapnya dan untuk modelnya seperti ini ini masih pakai anak kunci dan lanjut di sebelah sini masih dari selis ini untuk tipenya selis kenari untuk harganya 3.920.000 dan untuk bahan keranjangnya ini dari plastik dan untuk spesifikasi lengkapnya sebagai berikut dan untuk modelnya seperti ini ini masih pakai anak kunci ini di samping sini lanjut di sebelahnya masih dari brand selis ini untuk tipenya selis murai untuk harganya 5.495.000 ini untuk bahan keranjangnya plastik dan besi dan ini untuk spesifikasi lengkapnya dan untuk modelnya seperti ini ini masih pakai anak kunci ini untuk pengeremannya belum cakram dan lanjut di belakang sini ada dari brand Zenio ini untuk tipenya Zenio Orbi 2.0 untuk harganya 3.700.000 ini masih untuk bahan keranjangnya plastik dan ini untuk pilihan warnanya dan untuk modelnya seperti ini ini untuk dua item ini sama beda di warna saja dan ini masih pakai anak kunci dan lanjut di sebelahnya sini ada dari brand Zenio untuk tipenya Zenio Ebay Corby 1.0 yang tadi 2.0 yang ini 1.0 untuk harganya 3.899.000 untuk bahan keranjangnya ini dari plastik dan ini untuk spesifikasi lengkapnya dan untuk modelnya seperti ini ini sama pengeremannya masih trombol juga dan ini untuk masih anak kunci untuk pengunciannya dan lanjut di sebelahnya masih dari brand Zenio ini untuk tipenya Zenio Y-Eston X1 ini untuk harganya 5.300.000 untuk bahan keranjangnya dari besi dan untuk spesifikasi lengkapnya sebagai berikut untuk modelnya seperti ini ini untuk dua item ini sama sudah diwarna saja ini untuk pengeremannya masih trombol dan masih anak kunci lanjut di sebelah sini ini masih dari brand Zenio untuk tipenya Zenio E-Bike Y-Eston N1 ini untuk harganya 5.625.000 dan untuk bahan keranjangnya ini dari besi dan ini untuk spesifikasi lengkapnya sebagai berikut dan untuk modelnya seperti ini ini masih trombol untuk pengeremannya dan masih pakai anak kunci dan lanjut di sebelah sini ini belum ada harganya lanjut di sebelahnya sini ada dari brand Rubik E-Bike Ravena ini untuk harganya 3.300.000 untuk bahan keranjangnya dari plastik untuk modelnya seperti ini dan untuk pengeremannya masih trombol modelnya seperti ini ini masih pakai anak kunci dan lanjut di sebelahnya di sini ada dari brand Zenio Orbi CL ini tuh harganya 3.800.000 ini untuk bahan keranjangnya dari plastik untuk modelnya seperti ini untuk pengeremannya trombol dan ini masih pakai anak kunci dan mungkin itu saja review singkat dari kami terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh